Hai guys, balik lagi bareng Sekedar Pots Di kesempatan kali ini, Sekedar Pots akan merekomendasikan 5 game Android Open bertema mobil Kalau kalian lagi bosen dan bingung mau ngapain, coba aja deh download game yang kami rekomendasikan ini Ya, walaupun game yang kami rekomendasikan ini terlihat biasa saja, siapa tau game yang kami rekomendasikan ini bisa membunuh rasa bosan kalian Tapi sebelum masuk ke gamenya, alangkah baiknya, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar game dari kami Karena kami selalu merekomendasikan game di setiap minggunya Dan inilah 5 game Android Open bertema mobil Filih Break 2 Filih Break 2 merupakan sebuah game arcade yang dikembangkan oleh developer kasual Azure Game Dalam game ini, mengharuskan kalian mengendalikan sebuah mobil tanpa rem alias remblong Gameplay-nya sih sederhana Kalian hanya harus mengendalikan sebuah mobil agar nggak menabrak sesuatu seperti mobil orang lain, pohon, ataupun batu Kalian harus coba guys game ini Game ini mengajarkan kalian gimana ngatasin remblong Tugas kalian dalam game ini itu menghindari tabrakan agar kalian bisa selamat Simple kan? Tapi itu tidak mudah loh Kalau nggak percaya, coba aja deh Dijamin bikin kesel Patch Racing 3D Patch Racing 3D merupakan sebuah game balap yang bisa kalian mainkan secara offline Dalam game ini, kalian akan mengendalikan sebuah mobil hingga menjadi yang pertama sampai garis finish Kontrol gameplay game ini terbilang cukup sederhana Kalian hanya perlu memiringkan HP kalian ke kiri atau ke kanan untuk berbelok Jika diinginkan, kalian dapat mengatur untuk tidak menggunakan lid Tapi dengan menyentuh layar Untuk mengeram, kalian bisa menyentuh sisi kiri layar Kalian juga dapat mengupgrade mobil kalian Untuk meningkatkan kecepatan maksimum, akselerasi, aktivitas, bahan bakar nitro, handling hingga kualitas ban Smasy Road Wanted Smasy Road Wanted merupakan sebuah game kombinasi arcade dan balapan Dalam game ini, mengharuskan kalian bertahan selama mungkin Dari kejaran polisi Sambil memunguti uang tunai yang berserakan di jalan Dengan uang, kalian dapat membeli kendaraan-kendaraan baru untuk dimainkan Kontrol gameplay game ini cukup mudah Karena mobilnya itu jalan sendiri Kalian cukup membelok-belokan mobilnya saja Dengan cara menekan tombol kanan dan kiri di layar HP kalian Permainan ini akan berakhir apabila polisi berhasil mengepung kalian Atau mobil kalian hancur total Nomor 2 Racing Limit Racing Limit merupakan sebuah game balap yang dikembangkan oleh developer SBK Game Dalam game ini, mengharuskan kalian mengendalikan Sebuah mobil agar tidak menabrak mobil lain Dalam game ini, kalian tidak akan melawan orang lain Tetapi kalian akan melawan waktu dan menghindari tabrakan Tujuannya Kalian harus sampai ke garis finish dengan tepat waktu tanpa menabrak apapun Kalau kalian kehabisan waktu, kalian harus membelinya dengan koin untuk melanjutkannya Atau mengulanginya dari awal Dalam game ini, kalian juga bisa menunlock berbagai macam mobil yang bisa kalian mainkan Nomor 1 Siarak Higuai Racing Siarak Higuai Racing merupakan sebuah game balap yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan dibawa ke jalan bebas kebut-kebutan sambil kejar-kejaran sama polisi Untuk gameplay game ini, kalian bisa menggunakan dua buah metode Yaitu metode gyroscope alias motion control Dan metode tombol virtual Keduanya cukup intuitif dan mudah untuk dipelajari Akselerasi kendaraan bisa di-setel apakah mau otomatis ataupun secara manual Dan tersedia juga tombol neutral untuk turbo-boats Kalian juga bisa memilih apakah mau mengaktifkan tombol untuk rentangan, AC drip, serta auto-control yang sangat memudahkan permainan Nah itu dia tadi 5 game Android offline bertema mobil Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Oh iya, kalau kalian menyukai salah satu game yang kami rekomendasikan tadi, linknya tersedia di deskripsi video ya Find the game, find the joy See you in next video and bye-bye